Kenaikan Menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, harga kebutuhan pokok masyarakat, Kepokmas, mengalami kenaikan. Salah satu yang mengalami kenaikan yang signifikan adalah harga cabai. Salah satu pedagang pasar Bale Indah, Tuti, 55, mengatakan membenarkan harga cabai rawit saat ini telah mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut telah terjadi sejak satu pekan yang lalu. Kalau cabai rawit kemarin diharga 35 ribu rupiah, sekarang udah 48 ribu rupiah per kilo. Lumayanlah lagi naik, ujar Tuti saat ditemui detik jabar, Rabu, 14 Desember 2022. Tuti menyebutkan kenaikan tersebut akan terus terjadi hingga akhir tahun 2022. Menurutnya, siklus kenaikan tersebut selalu terjadi jika menginjak hari-hari raya besar. Dekat tahun baru suka naik lagi. Sekarang gak tahu nih dekat tahun baru naiknya berapa, dulu MAH sempat sampai 100 ribu rupiah pas tahun kemarin, katanya. Menurutnya, harga cabai gendot pun mengalami kenaikan. Dari awal harganya 16 ribu rupiah per kilo, saat ini mencapai 20 ribu rupiah per kilogram. Kalau tahun baru sampai 50 ribu rupiah, jelasnya. Hal senada disampaikan oleh pedagang lainnya, Angga Permana, 21. Dia menyebutkan bahwa cabai saat ini tengah mengalami kenaikan. Hal tersebut biasa terjadi bila mendekati perayaan hari besar. Harga di saya juga sama, cabai rawit 48 ribu rupiah, padahal biasanya 35 ribu rupiah sampai 40 ribu rupiah per kilonya, ucap Angga ditemui terpisah. Sekian harga cabai untuk tanggal 15 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!